Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh politik memang seperti itu teman-teman dibawah itu eker-ekeran diatas pun bisa makan-makan ngopi bareng itu biasa politik seperti itu jadi kita itu yang sudah paperan 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 itu ya kadang kita juga bisa tertipu jadi jangan terlalu kita itu masuk terlalu dalam ke politik ya paperan kayak gitu karena apa yang kita rasakan kadang diatas itu bisa berkompromi apalagi kalau sudah sudah bilpres selesai seperti ini jadi segala hal bisa saja terjadi kita rakyat kecil ya biasa saja jangan terlalu apa-apa gitu itu jangan biasa saja baru-baru ini Surya Paolo juga bertemu dengan Jokowi ini ada apa apakah Pak Surya Paolo menghianati perubahan atau seperti apa kita lihat nanti seperti apa karena Pak Jokowi juga mengatakan seperti itu kita lihat nanti seperti apa begitu kan pertemuan politik biasa Bicara masalah politik juga biasa itu Bapak yang mengundang atau Surya Paolo yang menghianati saya kira dua-duanya tidak perlu lah harus siapa yang mengundang siapa nggak perlu yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita bagi negara saya kira yang paling penting itu ditanyakan aja kepada video beliau yang jadi berjuang ini baru awal-awal nanti kalau sudah terima kasih tapi itu sebetulnya saya tuh hanya menjadi jebatan yang paling penting kan nanti partai-partai partai-partai saya boleh katakan kita tidak dalam keadaan baik-baik saja segera bahkan saya meng-appiel Presiden Jokowi mengambil angka-angka yang dianggap bisa memperbaiki situasi ini kalau Presiden Jokowi mau dengar dia akan dia menganggap ya wajar masukkan saya tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat tidak ada masalah juga kan sama-sama kita bisa bilang ini negara demokrasi kan Presiden bisa bilang saya bisa bilang para pihak juga bisa bilang bisa benar bisa salah saya hanya meng-appiel segera perbaiki situasi ini ini bukan situasi biasa-biasa saja ini lampu kuning bagi jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan pertemuan mendadak antara Presiden Jokowi dan Surya Palu pertemuan tersebut adalah bagian dari Partai Nasdem dalam posisi sebagai Partai Koalisi Periode 2019-2024 adapun sikap politik Partai Nasdem yang saya konfirmasi secara tegas menyatakan bahwa mereka tetap setia bersama gerakan perubahan dan mengawal agenda proses perhitungan suara Anies dan Caimi apapun keputusan ketiga partai dan lebih khusus Partai Nasdem akan menunggu proses selesainya perhitungan suara sehingga bagi seluruh rekan-rekan pendukung gerakan perubahan tetap solid tenang bahwa memang di tengah perjuangan yang krusial hubungan komunikasi antara partai politik dengan pemerintah dengan negara adalah hal yang biasa saja khawatir ya tidak mempengaruhi arah perjuangan dan semangat gerakan perubahan kita akan terus mengawal proses perhitungan suara dan berharap efek pertemuan Suriapalo dan Jokowi menegaskan kepada Jokowi untuk tidak terlalu jauh mengintervensi proses perhitungan suara di KPU maka tentu pertemuan tersebut patut diapresiasi berpolitik tidak boleh hitam putih harus tetap dinamis dengan terus mengawal arah dan tujuan karena rakyat sangat percaya Partai Nasdem, PKS, dan PKB sudah matang istikoma, konsisten bersama rakyat untuk terus memperjuangkan proses demokrasi yang berkeadilan terima kasih saya Pak Jal Segap, kritikus politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian yang berbahagia kemarin saya setidaknya dikejutkan oleh pertemuan dua tokoh dalam hal ini adalah Pak Jokowi dengan Pak Suriapalo pertemuan yang sekarang saling membantah apakah Pak Suriapalo itu yang meminta bertemu atau Pak Jokowi yang meminta bertemu saya kira saya tidak terlalu masuk ke soal siapa yang meminta bertemu tetapi pertemuan itu sendiri menurut saya terlalu terburu-buru terlalu cepat di tengah dimana banyak pihak dalam hal ini mungkin relawan dan saksi-saksi 01 masih berjebak di bawah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu yang kita lakukan tanggal 14 Pemilu yang lalu itu berlangsung dengan baik, jujur, dan adil maka pertemuan itu serasa mengaburkan semangat yang dimaksudkan tadi karena ya belum apa-apa istilahnya dua tokoh besar ini sudah bertemu tetapi di luar itu mungkin perlu kita mencari tahu kira-kira apa yang membuat keduanya kok bisa secepat itu bertemu saya menduga lagi-lagi ini demi kepentingan Pak Jokowi yang tentu saja bersambut dengan tanda kutip kepentingannya Pak Suriapalo apa kepentingan itu? saya pernah menyampaikan di beberapa kesempatan nampaknya salah satu agenda yang akan disampaikan oleh partai-partai non-koalisi Pak Jokowi secara faktual tentu saat ini yaitu partai-partai yang tidak mendukung 02 besar kemungkinan akan membulirkan hak angket hak angket apa? hak angket terkait dengan dugaan badannya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral dimana Presiden terlibat langsung dalam pemberian bansos yang dibangkan hak angket nah potensi ini besar karena partai-partai yang tidak mendukung 02 itu kalau ditotalkan jumlahnya mencapai 314 kursi di DPR jadi mayoritas dengan partai-partai yang mendukung Pak Jokowi oleh karena itulah untuk mungkin tidak terjadi dan terlaksananya hak angket itu salah satu ya memerintah pengertian dari Nasdem mungkin kalau hak angket nanti tetap berlangsung setidaknya Nasdem tidak terlibat di dalamnya kita bisa baca salah satu pernyataan Presiden Pasca Pertemuan itu menyebut bahwa Pertemuan itu semacam jembatan ya dalam bahasa yang lain mungkin Nasdem ya diminta atau diinginkan atau diharapkan oleh Pak Jokowi agar kiranya dapat minta di jembatan bagi upaya meredam kemungkinan lahirnya hak angket yang seperti yang saya sudutkan tadi kawan-kawan sekalian menurut saya hak angket ini memang penting karena ini kali pertama kita melihat di dalam pelaksanaan Pemilu sebuah penggunaan uang negara ya dalam hal ini adalah Bansos yang sedikit banyak diindikasinya berimplikasi terhadap elektoral terhadap kenaikan suara nah indikasi ini yang tentu saja perlu dicari tahu benar gak? seperti apa? macam-macam dan seterusnya karena pada saat yang bersamaan seperti juga kita ketahui saat ini terjadi lonjakan harga beras plus juga harga bukan hanya harga beras yang melonjak tapi ya berasnya sendiri dalam ini beras premium mulai jarang ditemukan di pasaran ada yang menyebut ini berhubungan dengan gencarnya pembagian Bansos yang dilakukan oleh Presiden menjelang pilpres yang kemarin artinya situasi yang sekarang ini memiliki dasar yang cukup bagi DPR untuk menggunakan apilih karena kenyataannya ya penggunaan Bansos demi kepentingan oleh elektoral itu diduga berimplikasi serius terhadap elektabilitas paslon tertentu dan saat yang bersamaan ada kelangkaan atau setidaknya harga yang naik dari beras yang tengah meredar di tengah masyarakat maka pertemuan kemarin antara Pak Sudiapaloh dengan Pak Jokowi ya mungkin salah satunya adalah untuk mengharapkan Nasdem kalau nanti hak angket ini digulirkan tidak termasuk dalam bagian yang mendorongnya dan Nasdem sendiri akan menjadi jembatan bagi partai-partai lain yang diharapkan juga tidak ikut serta menggulirkan hak angket untuk melihat apakah ada benar-benar penggunaan Bansos demi kepentingan elektoral terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Halo guys sebelum saya lanjutkan teman-teman ya politik itu memang penuh transaksional ketika satu ter merasa terpocok maka ada ruang untuk mereka berkompromi segala macam agar tidak merugikan begitu ya seperti hal ini terjadi seperti Bansos 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 kemarin itu memang ruang ya banyak orang itu yang mendapatkan Bansos 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 kayak gitu rupanya itu menjadi sebuah sorotan yang arahnya itu bisa jadi ini masuk ke dalam hak angket gitu ya kita tahu bahwa partai pendukung Pak Jokowi dengan di luar itu kalau disatukan masih banyak di luar yang tidak mencukup Pak Jokowi jadi kalau semisal hak angket itu terjadi kemungkinan Pak Jokowi kalah makanya nasdem di rayu Tuhan dalam tanda kutik teman-teman ya dirayu untuk menjadi tidak terlibat dalam hak angket tersebut ya selamat good pagi jadi pagi ini aku ini segar nih bangun tidur langsung mandi langsung bikin pipi izin menanggapi komentar yang ini tumbennya aku bangun pagi nih biasanya jam 10 kenapa mas bro aku izin ya mas bro ya aku tanggapin dengan pipi ya komentar kamu selamat nangis kekalahan kenapa kamu bro kamu bangga ya baru kali ini ya di tahun 2024 ini ya jagoan kamu berhasil menang itu pun menang karena apa karena ada peranan andil besar Bapak Jokowi karena disitu ada Gibran anaknya Bapak Jokowi jadi kamu bangga 2024 ini menang kasian kamu bro ya aku tau kamu itu memang sebenarnya pendukung Pak Prabowo sejak 2014 sampai 2019 yang selalu kalah jadi kali ini kamu menang bangga terus kamu mau komen seperti itu selamat menangis kekalahan apanya yang harus ditangisin kalau bukan karena Bapak Jokowi kami presiden yang selama ini kami bela selama 2 periode gak bakalan jagoan kamu itu Prabowo menang percaya deh jadi kamu gak usah bangga kamu gak usah gak usah bangga ibatu ternyata berkomen di komen apa di piti saya apalagi dengan saya kita ini bro 2 periode bersama Bapak Jokowi sampai sekarang kami pendukung Ganjar itu adalah pendukung Bapak Jokowi hanya saja kita beda kami tegak lurus bersama Bapak Jokowi itu melanjutkan perjuangan Bapak Jokowi dan kinerja Bapak Jokowi selama memimpin negara ini kami tegak lurus melawan Prabowo ada juga pendukung Bapak Jokowi 2 periode itu masih tegak lurus bersama Bapak Jokowi ikut Bapak Jokowi mendukung Pak Prabowo tapi beda ada lagi yang beda kalau kamu ini bukan pendukung Bapak Jokowi tapi kamu ini memang asli pendukung Prabowo sejak 2014 yang sudah kami kalahkan coba lihat teman-teman yang pendukung Bapak Jokowi 2 periode terus di 2024 ini mereka manut dengan Bapak Jokowi ikut arahan Bapak Jokowi mendukung Prabowo mereka komennya biasa saja santai saja tidak ada seperti kamu ini jadi disitu cara membedakannya itu artinya paling soalnya salam damai bang itu begitu saja begitu juga dengan teman-teman lain jadi yang kamu banggakan apa dengan kemenangan Prabowo kamu bangga Prabowo menang tahun ini karena apa bisa menang karena ada Bapak Jokowi kami kan coba kalau kamu mau tahu seumpamanya Bapak Jokowi boleh melanjut 3 periode Prabowo mencalon lagi buktikan saja kalau bisa Prabowo andalan kamu itu menang tidak bakalan bisa tapi untungnya untungnya ya sekarang 2024 ada anak Bapak Jokowi disitu akhirnya ada peran besar Bapak Jokowi untuk memenangkan Pak Prabowo jadi kamu bangga disitu yang kamu banggakan apa karena ada Bapak Jokowi Bapak Jokowi itu siapa Bapak Jokowi itu adalah presiden kami kami yang kami yang sejak 2014 sampai 2019 memenangkan beliau menumbangkan Prabowo dua periode jadi kalau kamu mau mau berbangga hati sekarang ini udah lambat lambat kalau kami sudah dua periode sepuluh tahun kami merayakan kemenangan kami bangga jadi kalau saat ini kami biasa aja Pak Ganjar kalah ya biasa aja kami nggak apa-apa karena Pak Ganjar itu visi-visinya sama juga melanjutkan program Bapak Jokowi kalau Prabowo kan karena ada Gibran yang tidak mau melanjutkan visi-visinya Bapak Jokowi itu hanya kosong satu jadi tidak ada pendukung Pak Ganjar itu nangis tidak ada kita happy-happy aja karena kita apa selama di situ kalau memang benar nanti Pak Prabowo melanjutkan program apa yang sudah dilakukan Bapak Jokowi maka kita akan salut tapi kita lihat aja dulu kira-kira benar nggak Pak Prabowo amanah tetap melanjutkan program yang apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Jokowi untuk bangsa dan negara ini gitu Mas Bro nggak apa-apa Mas Bro terima kasih kamu selamat kamu ibaratkan tomenang kamu bangga karena saya kasihan juga kamu selama dua periode kalah terus kamu bangga Prabowo menang karena apa? karena ada Bapak Jokowi oke guys ya biar Pak Ano biar kamu tahu aja saya sampaikan kita pendukung Pak Gajar itu happy-happy aja dah bawa sarapan dulu atau bawa minum dulu minum Oreo dulu udah guys ya saya pendukung Pak Gajar ya santai-santai saja ya kecewa kalah kemarin kecewa kalah tapi itu ya sekedarnya saja karena apa yang kita dukung itu kalah selanjutnya ya sudah lah kalah ya kalah gimana lagi? apa yang mau disesali? kita sudah berjuang semaksimal mungkin ya semaksimal mungkin tentu pada akhirnya Tuhan yang akan menentukan sudah berjuang dulu aja berjuang ketika Pak Jokowi dua periode menang ya biasa-biasa saja ketika kalah ya biasa-biasa saja malah ini pendukung Pak Prabowo yang dari 2014 itu begitu wah kalah ya kalau mau nangis nangis saja ya ya wajar kalau sudah nangis dua periode itu nangis terus karena tidak pernah menang tapi tidak masalah selamat buat pendukung Pak Prabowo yang sudah 2014 mendukung Pak Prabowo kemudian digendong oleh Pak Jokowi akhirnya menang tidak masalah kita dukung sama-sama nanti ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati